Ratusan AASN dari berbagai penjuru Nusantara kami sepagi mengikuti seminar yang digelar Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Seminar bertemakan peran strategis tumbuhan pangan dalam mendukung upaya khusus sapi induk wajib bunting atau dikenal Upsus Siwap untuk mewujudkan ketahanan pangan. Seminar digelar selama dua hari yang dibuka oleh Rektor Universitas Jambi yang diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik. Seminar ini menghadirkan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Bupati Tanjabbar, dan Ketua Umum Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia atau HITPI. Seminar bertujuan untuk mendorong daerah untuk memacu pelaksanaan upaya khusus sapi induk wajib bunting. Pihaknya meminta agar Provinsi Jambi terus menggenjot pelaksanaan Upsus Siwap. Prof. Nurhayati, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Jambi mengatakan, Seminar dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pendampingan yang telah dilakukan terhadap program Upsus Siwap. Kemudian dapat mengevaluasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, agar pencapaian target suasembada sapi dapat segera tercapai. Sinar Nasional Ke-6 HITPI tahun ini, itu pesertanya berasal dari Aceh sampai ke Papua, mulai dari Perbuan Tinggi sampai Pusat Penelitian Perhubungan Pertanakan. Jadi harapannya ke depan, nanti dari Sengdani kita akan bisa mendapatkan, memasukkan dan kebijakan apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah, terkait dengan ketersediaan pakan untuk pengembangan pertanakan, khususnya di program Upsus Siwap, kaya khusus sapi induk wajib bunting. Sementara itu, Prof. Luki Abdullah, Ketua Umum HITPI, dan juga Guru Besar Fakultas Pertanakan IPB, berharap program Upsus ini dapat berjalan dengan baik. Peningkatan kualitas unsur-unsur yang berpengaruh terhadap keberhasilan, yaitu ternak, peternak, semen beku, dan inseminator. Peningkatan dan inovasi dari hijauan pakan ini untuk bisa menghubung, terutama dalam kaitannya dengan penyediaan hijauan pakan berkualitas, terutama kaitannya adalah dengan program pemerintah, yaitu sapi induk wajib bunting. Jadi dalam konteks penguatan program-program pemerintah yang terkait dengan ketahanan pakan ini, kumpulan ilmuwan-tubuhan pakan saat ini bergabung dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan hasil-hasil riset dan inovasinya untuk dijadikan rumusan ke rekomendasi dari pemerintah. Paling tidak ada semacam policy brief nanti yang kita akan sampaikan kepada pemerintah. Terima kasih telah menonton!